Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Konten kali ini akan membahas spoiler The Penthouse Season 3 Pembacaan skrip Penthouse Season 3 sudah dimulai pada tanggal 22 minggu ini Proses syuting pertama pun sudah dilaksanakan pada tanggal 25 kemarin Dari sini kita mendapatkan beberapa garis besar untuk Season 3 nanti Yang pertama adalah kehadiran Logan Lee apakah dia akan hidup di Season 3 nanti Di acara pembacaan naskah pada tanggal 22 April kemarin Logan Lee tidak hadir Kejadian ini sama halnya dengan Sim Surion kemarin Pada pembacaan naskah awal Season 2 kemarin Sim Surion tampak tidak hadir dalam acara tersebut Tapi ternyata Lee Ji Ah masih mempunyai peran di The Penthouse Season 2 kemarin Mungkin ini sama halnya dengan Logan Walaupun Logan tidak hadir di dalam acara pembacaan naskah Penthouse Season 3 Tapi kemungkinan dia masih mempunyai peran Selain itu juga walaupun Logan Lee diceritakan mewedak karena bomb Sepertinya ini diatur agar Logan Lee tidak segera muncul seperti Sim Surion kemarin Di Season 2 kemarin Sekalipun dia terkena bomb nampaknya dia akan mendapatkan cedera besar Dan akan sembuh seiring berjalannya waktu Karena mereka dikalahkan oleh Joe Dante Sepertinya Logan Lee bersama dengan Sim Surion akan segera membalas dendam Tapi saat kita berpikir kalau Joe Dante di penjara seumur hidup Adalah hal yang cukup untuk Sim Surion membalas dendam Ternyata itu masih berkelanjutan Pertanyaannya bagaimana si Joe Dante itu bisa keluar dari penjara Dan menyamar sebagai kakak tua Sehingga bisa mengebom Logan Lee Joe Dante yang berkeran sebagai toko antagonis di drama The Penthouse Sepertinya masih belum mendapatkan balasan Kabarnya Mr. Beck yang disebutkan Jun Gi di pesawat saat bersama dengan Logan Itu adalah Joe Dante Jadi dulunya saat Joe Dante masih miskin Dia mempunyai nama Mr. Beck Jadi nama asli dia adalah Mr. Beck Kemudian dia membuat nama Joe Dante yang berada di penjara itu meninggal Kemudian dia hidup lagi Hidup keluar dari penjara dan hidup bebas Dengan nama Mr. Beck Setelah itu karena Sim Surion sudah menghancurkan hidup Joe Dante Akhirnya dia ingin membalaskan dendam lagi ke Sim Surion Dan menghabisi orang-orang terdekat yang disayang Sim Surion satu persatu Sehingga membuat Sim Surion kena mental Poin berikutnya kita mengetahui kalau Jun Gi saat itu bersama dengan Logan Lee Kemudian dia terlihat meninggalkan tasnya di mobil Logan Lee Hal ini merupakan sebuah petunjuk besar untuk mengungkapkan identitas Jun Gi sebenarnya Apakah dia berpihak kepada Logan Lee dan berperan sebagai karakter protagonis Atau bisa juga dia berpihak kepada Joe Dante dan menjadi karakter antagonis Seperti halnya ayah Jenny Selain juga hal yang akan terungkap di season 3 Orang yang sangat-sangat membuat kita penasaran yaitu pengasuhan Byol Aktor Ah Hyun Hong yang berperan sebagai pengasuhan Byol Sempat diwawancarai dalam sebuah acara TV Korea Dalam wawancara dia mengatakan bahwa tampaknya telah tercipta obsesi palsu untuk dilindungi Kemudian dia bukanlah penjahat sejak awal Dia juga menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang tidak tayang yang ditayangkan di season 2 Jadi mereka sempat syuting tapi tidak ditayangkan dalam episodnya Pengasuhan Byol itu menemukan perangkat rahasia di perpustakaan Joe Dante Dan memberi tahu Logan Dan ada sesuatu yang ingin diinformasikan tetapi itu diedit dan dipotong Sehingga tidak tayang di episode season 2 kemarin Aktris Ah Hyun Hong yang diwawancarai sepertinya memiliki peran yang lebih pekat dari season sebelumnya Sepertinya kita akan lebih mengutup dia karena bisa jadi Dia melakukan sesuatu yang lebih buruk dan dia menambahkan bahwa dia akan berakhir setelah dia dihukum Selain itu semua ada satu kabar lagi yang ramai diperbincangkan Kabarnya naskah ada yang beredar dan disitu diceritakan kalau Logan Lee akan hidup di season 3 nanti Tapi Sook Hun akan meninggal Entah ini benar atau tidak kita masih belum bisa memastikannya Selain itu juga dalam portret syuting The Panhard season 3 yang sudah mulai Terlihat Joe Dante bersama dengan Cheong Su Jin syuting di luar ruangan Nampaknya mereka sudah keluar dari penjara Atau mungkin mereka melakukan adegan flashback Dapat kita lihat dari foto di samping Terlihat Joe Dante bersama dengan Cheong Su Jin sedang berada di luar ruangan Mungkin saja Sook Hun diceritakan meninggal Karena pasti ada seorang korban dalam setiap seasonnya Terus pantau channel ini dan aku bakal kasih teori tentang kematian Sook Hun di The Panhard season 3 nanti Wah sepertinya di season 3 ini akan membuat kita sangat bersemangat Dan tidak sabar untuk menunggunya Terima kasih telah menonton!